assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama hasna teknik di video kali ini saya akan mereview sebuah mesin pompa air dari produknya emirate ya ini produk baru mungkin ya saya juga baru lihat produk ini merek emirate ini emirate ya emirate ini tampak depannya nih gasolin water pump ini ukurannya nih ada asistator si maintenance low nose dan low compression heat durability dan ini tipenya WP 20 jaik ya ukuran 2 inci ini masih tersekel ya di bagian sampingnya juga seperti ini adalah emirate gasolin water pump tapi disini anehnya ini ada gambar pompanya terus dibawahnya ini enggak ada keterangan berapa kilonya atau berat bersihnya berapa berat kotornya ini enggak ada keterangan ini sama sekali ya teman-teman bisa lihat ya ini sini enggak ada keterangannya untuk berapa kilonya untuk berat bersih dan berat kotornya Oke kita akan langsung aja buka seperti apa untuk isi dan bawaannya ini untuk bawaannya ini dia seperti biasa pada mesin pompa air Cina yang lainnya bawaannya seperti ini ada nepel shock pompa ya ini seperti ini yang mengerjalanan finishingnya juga enggak terlalu rapi nih masih banyak plastik-plastik yang meleber seperti ini pastinya pun ini plastik yang biasa ya dan ini ada dua buah karet dan ini ada lem ya dan ini kunci busi dan ini ada bumper buat dudukan di rangka pompa airnya dan ini satu buah saringan pastinya ya teman-teman saringannya juga sedih lepasan seperti ini ini karena pun masih melebel-melebel finishingnya ini enggak terlalu rapi dan juga pastinya ada buku petunjuk atau buku manual ya teman-teman dan ini dia untuk pompanya emirat ya ini ada tulisan isonya ya sering 9001 2008 tapi ini penempelan stikernya nih mereng nggak lurus jadi kurang rapi ya untuk penempelan stikernya menurut saya pribadi ini kurang rapi ya lebih bagian waterfarmnya ini ada satu misalnya waterfarm saat ya modemnya WP 20cai koneksion yang meter ini 50 miliar kedua isi beli perikuran itu 30 mili meter perair ya tersebutnya itu 7 meter kaisarnya total dendam 30 meter dan powernya terakhir 3600 RPM putaranya ya dan ini menurut saya dikuat batik pembangun juga kurang bagus ya kasar mengerjaannya seperti ini dan ini untuk terat-teratnya juga masih kasar ya belum halus dan ini untuk tutup pancingannya ini ya standar sekali bahan plastiknya ini plastik-plastik seperti pada mesin pompa air Cina lainnya ya dan untuk nih buangannya juga ini seperti ini ya kasar dan ini untuk baut-bautnya lumayan cukup rapi tapi ini untuk karetnya ini ya dari sebelah kanan dan kiri ini enggak merata ya untuk pemasangannya nih jadi melebir melebir karetnya ya temen-temen dan ini dari sampingnya ini engine nya dikerahkan dengan tipe CX160 dari produknya Emirates juga ini CX160 dan ini stikernya pun lagi-lagi untuk pemasangannya penempelannya ini kurang rapi ya stikernya dan ini untuk tarik grip shutternya juga seperti ini lebih standar lah ya bawaannya plastik-plastik seperti ini dan ini untuk stiker yang cuknya ini juga enggak terlalu merekat ya di bodinya dikurang rapi dan ini tuas gasnya ya tuas gasnya ini seperti ini bahan platnya ini sangat tipis ini namanya seperti pada mesin-mesin Cina yang lain juga bahannya hampir seperti ini dan ini untuk cuk dan kran bensinnya ini cuknya ini berwarna putih ya di atas ini juga nih kran bensinnya berwarna hitam yang di bagian bawah ini cuknya agak goyang-goyang sedikit ya untuk tempat cuknya enggak terlalu sepan pada karburatornya dan untuk pada bagian belakangnya ini karburatornya ini dengan merek Yowie Kino desain by Japan ya seperti pada masa pompa-pompa air lainnya ya pengerak yang lainnya ini yuiko desain baca pan ya karburatornya seperti ini pasti ada ada desain baca pannya biar orang tuh beli di matiin Japan parali desainnya yang meniru dari Honda kan senderi Japan ya supaya orang itu tertarik dan ini untuk tutup businya pun goyang-goyang ini enggak sepan pada businya ini nih yang biasanya pengaruh ya untuk punya tidak cukup stabil dan ini untuk bagian filter udaranya pastinya pun seperti plastik ember ini teman-teman ya dan ini untuk nalpotnya juga ini untuk pelat-pelatnya ini tipis-tipis sekali ya biasanya suaranya agak jemreng walaupun nalpot-nalpot seperti ini ya walaupun ini udah ada pelindungnya tapi ini di bagian dalamnya itu agak berkarat sedikit ya karena mungkin terlalu tipis dan ini untuk sweet on-offnya juga agak goyang-goyang getar-getar ini biarnya kalau terlalu bergetar ini banyak lepas ya ataupun patah untuk sweet on-offnya dan adenya pun ini nempel di pada bagian bau di bodinya ini seperti ini temen-temen ya bisa dilihat dan ini untuk dudukannya ya dudukan buat pompa airnya dan di bawahnya ini ada tempat pengisian olinya ini disini olinya 0,6 liter sama seperti pada mesin pengerak pada umumnya dan untuk pengerjaan ini bagian perpak-perpak samping deck sampingnya ini pun kurang rapi sekali seperti kelihatannya ada celah ya walaupun nanti ketika disolusi nggak bakal buat warna tapi ini kelihatan sekali pengerjaan finishingnya ini kurang rapi ya memang dengan harga yang murah ya pasti mendapatkan orang seperti itu dan untuk tanki bensinya ini seperti ini temen-temen ada tulisan Emirate nya ini di atasnya dan ada stiker stikernya ini juga masih kurang rapi sekali lagi untuk penempelan stikernya ini kurang rapi ya dan ini kapasitasnya punya 3,6 liter ya temen-temen kita langsung aja tes seperti apa bunyi dari WP20C dari Emirate ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati